Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Kembali dengan saya Samsul Anang Masih di Cara maksimalkan Monitoring dan memantuk Kinerja karyawan 42 Yang sudah lalu Dalam pertemuan kemarin Kita sudah membahas mengenai Hal yang Mempengaruhi Kinerja karyawan Yang pertama adalah Kepemimpinan manajerial Atau kepemimpinan Kedua adalah faktor tim Ketiga adalah faktor Sistem Untuk yang selanjutnya Yang sudah kita bahas kemarin adalah Salah satunya adalah Tiga faktor yang membuat kinerja karyawan Menjadi menurun Yang pertama adalah Beban kerja yang Terlalu tinggi Kurangnya gairah dan semangat kerja Kemudian Tidak disiplin atau indisiplin Nah untuk pertemuan Kali ini kita akan membahas Mengenai Indikator Pemantau Kinerja karyawan Apa saja indikatornya Mari kita bahas Yang pertama Adalah Kuantitas kerja karyawan Kuantitas kerja karyawan Kuantitas merupakan jumlah capaian Kerja yang diselesaikan oleh karyawan Kuantitas yang dihasilkan Diharapkan Sesuai dengan target minimal Sesuai dengan Tanggung jawab Yang dibebankan terhadap karyawan Dalam hal ini adalah marketing Maka tanggung jawab Pesokan orang marketing adalah Dapat mempromosikan Dan menjual Produk perumahan Dari perusahaan Dan memaintense Memfollow up Itu adalah tanggung jawab Seorang marketing Kemudian yang kedua adalah Kualitas kerja karyawan Kualitas merupakan Tingkatan hasil dari Tanggung jawab Yang dilakukan Indikator kualitas ini Dapat menunjukkan Tingkat kemampuan Karyawan terhadap Tanggung jawab kerja Seperti itu ya Kemudian Efisiensi Yang ketiga adalah Efisiensi karyawan Efisiensi Dalam banyak hal ya Tentunya Misalnya Dalam penggunaan waktu Kemudian Efisiensi Target Pencapaian Dan Timeline Yang diberikan kepada karyawan Terhadap Rootmap tanggung jawab Kerja yang sudah diberikan Yang Keempat adalah Menguasai Job disk Tentunya Ini adalah faktor yang paling penting Merupakan kemampuan yang harus Dimiliki oleh seorang karyawan Dalam hal ini adalah marketing Dalam menjalankan pekerjaan Dan tanggung jawabnya Sesuai dengan Jabatan yang dia miliki Yaitu Sebagai konsultan Property Kemudian Selanjutnya adalah Cara Memantau kinerja karyawan Secara teknis Untuk memonitoring karyawan Caranya dengan Membuat target kerja Yang pertama Dengan Membuat target kerja Target kerja Yang diberikan Akan berguna Sebagai alat untuk karyawan Melakukan pekerjaan Sehari-hari Target ini biasanya Baik dalam bentuk Rootmap Atau sesuai Yang sudah Singgung di atas tadi ya Dengan roadmap Tersebut Karyawan akan mendapatkan Gambaran Pekerjaan Dari waktu Yang akan datang Waktu yang akan datang Kemudian yang kedua adalah Membuat data Statistik Data statistik Biasanya sih Ini Untuk memudahkan Saja ya Untuk melakukan evaluasi Pengambilan keputusan Yang berhubungan Dengan kebijakan Perusahaan Biasanya Statistik ini Dilakukan Atau layak Menggunakan Tempilan Atau visual Yang mudah dipahami Tugas ini Biasanya dilakukan Oleh Orang yang ahli Yang melakukan Pengecekan terhadap Laporan Yang diberikan oleh Karyawan Biasanya Bisa juga Ini bisa Dijalankan oleh Leader Atau manager Kemudian yang ketiga Adalah membuat Laporan Tadi membuat Data statistik Kemudian yang ketiga Membuat Laporan Karyawan membuat Laporan kerja Harian Sesuai dengan Jabatan Yang berkonek Sebagai Indikator kerja Yang dilakukan Seorang Karyawan Itu Kalau Di Kita Biasanya Ini kan Ada Report Report Harian Untuk Isi database Dan sebagainya Kemudian teknik ini Untuk memudahkan Karyawan Mendapatkan Pertanggung jawaban Terhadap tugas kerja Yang diberikan Kepada Dia Laporan Kegiatan Kerja ini Dapat dipantau Per hari Per minggu Juga per bulan Untuk Laporan ini Sebisa mungkin Biasanya dibuat Sesimpel mungkin Agar tidak membuat Karyawan Merasa Kesulitan Dalam hal Pelaporan Tentunya Kemudian Harus dilakukan Karena Laporan dilakukan Per hari Untuk lebih Memudahkan Dapat menggunakan Aplikasi Berbasis Web Biasanya Ya Yang sudah Kita Punya Dalam Perusahaan Yang Sesuai Yang Terus Melakukan Ini adalah Hal yang Terbaik Yang sudah Kita Lakukan Memudahkan Untuk Memonitoring Meneliti Melihat Seberapa Efektif Pekerjaan Karyawan Saya Kira Itu Poinnya Ulasan Yang Kita Bahas Pada Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pejuang RSP Selamat